Halo para pecinta Battletrook The Heavens dimanapun kalian berada Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih buat kalian para tetua yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar Kewilah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mengungkapkan mengenai sosok dari yang mulia Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan pada saat ini Tuan Leili juga sedikit terdiam Namun setelah beberapa saat pada akhirnya Leili segera mulai kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar Ini adalah tempat lama yang telah ditinggalkan oleh sosok yang mulia Dulunya ini adalah sebuah alam dan telah disegel oleh sosok yang mulia dengan teknik rahasia Dengan begitu maka tempat ini akan bisa berada selamanya di antara 3000 alam Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa apa yang berada di dalam ingatan dari yang mulia benar-benar bisa ditemui oleh Xiaoyan Xiaoyan juga seketika segera teringat sosok yang berada di dalam ingatan terakhir yang mulia Sosok tersebut adalah sosok gadis kecil dan Xiaoyan ingin tahu apakah sosok gadis tersebut adalah Renkarnas Berdasarkan pemikiran ini Xiaoyan pada akhirnya kembali bertanya apakah ada orang lain lagi selain Tuan Leili di tempat ini Leili seketika menatap ke arah Xiaoyan seolah-olah ia merasakan bahwa Xiaoyan ini sedikit tidak biasa Leili berpikir tampaknya Xiaoyan pada saat ini telah mengetahui sesuatu Leili pada akhirnya mau tidak mau segera menganggulkan kelapanya dan berkata bahwa itu memang benar Sementara itu Xiaoyan masih terus bertanya apakah sosok tersebut adalah seorang wanita Mata Leili pada saat ini menjadi semakin aneh ketika menatap ke arah Xiaoyan tetapi sosoknya masih mengangguk tanpa menyangkal Sementara itu Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menyadari sesuatu Xiaoyan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa Xiaoyan khawatir orang yang menyelamatkan ruang ini bukanlah yang mulia tetapi orang lain Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Leili pada saat ini tampak terlihat sedikit bingung Leili menatap ke arah Xiaoyan dengan mata serius sebelum akhirnya sosoknya mulai kembali berbicara Leili berkata sepertinya Xiaoyan mengetahui banyak hal Namun semua orang yang mengetahui mengenai rahasia ini terkecuali Leili telah meninggal Oleh karena itu bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahui nama asli dari sosok yang mulia Xiaoyan pun menghela nafas mendengar apa yang dikatakan oleh Leili dan Xiaoyan pada saat ini segera mulai kembali menjawab Xiaoyan berkata bahwa ceritanya benar-benar sangat panjang Namun singkatnya dapat dikatakan Xiaoyan memiliki takdir dan secara kebetulan Xiaoyan tahu sedikit tentang sosok yang mulia Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Leili pada saat ini sedikit mengerutkan gening Leili pada saat ini merasa ragu dengan identitas dari Xiaoyan Hal itu dikarenakan sangat sedikit orang yang mengetahui nama asli dari sosok yang mulia Berdasarkan pemikiran ini pada akhirnya Leili segera mulai berbicara dengan sedikit tegas Leili berkata bahwa sepertinya ada sesuatu yang salah Mari mereka menghentikan keajaiban ini dan ia akan segera membersihkan semua orang yang memasuki keajaiban termasuk dengan Xiaoyan Setelah selesai berbicara pada saat ini seluruh ladang ranjau meledak dengan guntur yang menderu Banyak guntur yang tak terhitung jumlahnya mulai menyapu dengan liar Semua orang yang berada di sekitar juga benar-benar sangat panik dan berpikir sesuatu yang parah akan segera terjadi Gelombang kuat pada saat ini memancar dari tubuh Leili Xiaoyan seketika merasakan tekanan yang sangat tidak nyaman dan Xiaoyan hanya bisa mengerutkan kening Xiaoyan pada saat ini hanya bisa berpikir Mungkinkah ingatan Guzong Seng dan Kong Lan ini merupakan sebuah rahasia Xiaoyan juga pada saat ini ingin mengetahui mengenai semuanya dan Xiaoyan segera kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata bisakah pada saat ini Tuan Leili mengizinkan Xiaoyan untuk menjelaskannya Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Leili pada saat ini berkata bahwa tidak perlu lagi ada yang dijelaskan Tidak menjadi permasalahan dari manakah Xiaoyan mendengar cerita tersebut Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini kembali meningkatkan kekuatan Tetapi pada saat yang bersamaan Sebuah suara halus yang sangat lembut segera terdengar dari kejauhan ketika meminta Leili untuk menunggu sejenak Xiaoyan juga langsung tertarik dengan suara tersebut Sementara Leili pada saat ini segera menghentikan pergerakannya Leili memandang ke arah wanita yang datang perlahan dengan penuh ketergejutan Leili segera berkata dengan kekhawatiran bahwa Konglan masih terluka dan mengapa Konglan datang ke sini Setelah mendengar nama ini, Xiaoyan pada saat ini seolah-olah merasa seperti disambar petir Xiaoyan menoleh dengan seksama dan menyaksikan wajah yang memang sangat mirip dengan apa yang ada diingatan yang mulia Sementara itu di sisi lain, Konglan mendekati Xiaoyan yang tertegun dan bertanya siapakah nama dari Xiaoyan Leili pada saat ini hanya terdiam setelah diabaikan oleh Konglan dan hanya bisa menatap ke arah Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan merasa sedikit bingung Tetapi Xiaoyan juga ingin tahu apakah orang yang ditemuinya ini adalah Konglan seperti yang ada di dalam ingatan yang mulia Xiaoyan pada akhirnya segera tersadar dan Xiaoyan menjawab dengan lembut bahwa ia bernama Xiaofeng Konglan yang masih menatap ke arah Xiaoyan dengan mata yang indah pada saat ini Kembali berbicara bahwa Xiaofeng ini benar-benar terlihat familiar Selain itu apakah Xiaofeng mengenali sosok dari Guzong Seng? Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Konglan, Leili juga pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dengan sedikit serius Bagaimanapun Guzong Seng dan Xiaoyan berada di dalam alam yang berbeda Dari segi usia saja keduanya benar-benar tidak berada dalam daratan yang sama Oleh karena itu pada saat ini, Leili benar-benar sangat ingin tahu apa yang akan dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengangguk ke arah Konglan yang mengajukan pertanyaan Xiaoyan juga lanjut berkata bahwa jika Xiaoyan memberitahu mereka bahwa mereka saling mengenal satu sama lain Apakah Konglan akan percaya melihat tatapan serius dari Xiaoyan, Leili pada saat ini seketika menegur Xiaoyan dengan penuh keseriusan Leili bertanya bagaimana mungkin itu bisa terjadi Sebaiknya Xiaofeng pada saat ini jangan banyak berbicara omong kosong Tidak menjadi permasalahan jika ia mengetahui nama asli dari Yang Mulia Tetapi jika Xiaofeng berkata bahwa ia mengenali Yang Mulia maka itu benar-benar tidak masuk akal Sementara itu di sisi lain, sosok Konglan pada saat ini sedikit tersenyum ketika menatap ke arah Xiaoyan Konglan pada akhirnya lanjut berkata bahwa ia percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiaofeng Mendengar apa yang dikatakan oleh Konglan, Leili yang menatap ke arah keduanya pada saat ini benar-benar hanya bisa terdiam Sementara itu Konglan pada saat ini lanjut berkata bahwa Xiaofeng benar-benar memiliki aura Yang Mulia di tubuhnya Mendengar hal tersebut, Leili pada akhirnya segera memiliki sebuah spekulasi Leili dengan segera-segera berkata bahwa itu benar-benar tidak mengherankan Ketika Yang Mulia terjatuh dan mokat, ia telah menguntungkan seluruh 3.000 alam Ada banyak orang yang telah mendapatkan bantuan dari Yang Mulia dan sepertinya semuanya telah masuk akal Jika begitu permasalahannya, mungkinkah Xiaofeng adalah sosok anak haram dari Yang Mulia? Eh, mulut lemes banget, sentil pake tumit badai Mendengar apa yang dikatakan oleh Tuan Leili, Xiaoyan pada akhirnya menoleh dengan penuh keterkejutan Xiaoyan lanjut berkata dengan serius agar Tuan Leili jangan terlalu banyak bersyanda Sementara itu di sisi lain, Konglan pada saat ini masih tetap tanpa ekspresi memperhatikan sosok Xiaoyan Setelah beberapa saat pada akhirnya tatapannya mulai melembut Ia lanjut berkata dengan lembut kepada Xiaoyan mengapa Yang Mulia tidak datang dan membawa Konglan pergi Mendengar apa yang dipertanyakan oleh Konglan, Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah Konglan dengan penuh keseriusan Sementara itu Leili pada saat ini menghala nafas sedikit karena permasalahan ini benar-benar permasalahan hati dan asmara di antara kedua belah pihak Sementara itu Xiaoyan yang terkejut pada saat ini hanya bisa sedikit terdiam Setelah beberapa saat, Xiaoyan pada akhirnya segera berkata mungkin ada sesuatu yang tidak bisa diungkapkan oleh Yang Mulia Tetapi meskipun begitu, Xiaofeng yakin akan ada waktu di mana Yang Mulia datang dan membawa Konglan Mendengar hal tersebut, mata Konglan pun pada saat ini terlihat menjadi semakin lembut ketika ia berkata Jika begitu permasalahannya, maka Konglan akan menunggunya Melihat Konglan yang pada saat ini dipenuhi harapan, Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya Dan ketika hendak mengatakan sesuatu, Xiaoyan segera dihentikan oleh Leili dan Leili pada saat ini tampaknya telah menyembunyikan sesuatu dengan sengaja Sosoknya mengedipkan mata ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya berbalik dan kembali berbicara kepada Konglan Leili berkata bahwa kesehatan Konglan pada saat ini masih belum pulih Konglan tidak bisa berdiri lama-lama dan sebaiknya pada saat ini mereka kembali untuk beristri jahat Mendengar apa yang dikatakan oleh Leili, Xiaoyan pada akhirnya segera menyadari sesuatu Xiaoyan pada akhirnya mendukung Leili dengan berkata bahwa Xiaofeng pasti akan melakukan apa yang Yang Mulia janjikan kepada Konglan Oleh karena itu sebaiknya pada saat ini Konglan menjaga dirinya baik-baik terlebih dahulu Sosok Konglan pun seketika mengangguk dan Leili pada saat ini segera mengantar Konglan menuju ke rumah bambu Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera keluar dari kolam guntur dan mengenakan pakaiannya Setelah itu Xiaoyan bergegas menuju ke arah Leili dan keduanya pada saat ini kembali bertemu Keduanya sama-sama terdiam hingga pada akhirnya Leili segera mulai membuka perbincangan Leili berkata sepertinya identitas Xiaofeng ini tidaklah sederhana Selain itu ia ingin bertanya mungkinkah Xiaofeng ini adalah reinkarnasi Yang Mulia Xiaoyan pun hanya tersenyum tipis dan Xiaoyan pada saat ini tidak lagi menutupi semuanya Sementara itu Leili pada saat ini menganggukkan kelapanya dan lanjut berkata sepertinya Yang Mulia masih belum berhasil Tujuannya benar-benar belum tercapai untuk menyelamatkan dunia dan semuanya pada saat ini tampaknya masih terus berjalan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan berkata sesungguhnya ia pada saat ini hanya ingin melindungi orang-orang yang ia sayangi Namun sepertinya setelah menempuh banyak perjalanan ia juga menyadari bahwa semuanya akan berujung dengan menyelamatkan orang-orang di 3000 alam Leili pun sedikit mengangguk dan mengerti apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiaoyan Leili segera teringat sosok Konglan kembali setelah mendengar bahwa Xiaoyan pada saat sebelumnya berbicara Ia berniat untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi Leili bisa merasakan kesepian yang dialami oleh Konglan dan Leili pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut Leili segera berkata kepada Xiaoyan Bukankah Xiaoyan memiliki kesadaran di kehidupan Xiaoyan sebelumnya Xiaoyan mengingat semua kejadian yang dialami oleh Yang Mulia Guzong Seng dan ia pada saat ini ingin bertanya mengenai satu hal Leili pada saat ini ingin mengetahui mengapa Yang Mulia Guzong Seng menyerah terhadap perasaannya kepada Konglan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut dan berpikir tampaknya Leili telah salah faham Sementara itu Leili pada saat ini kembali berbicara kepada Xiaoyan Leili berkata sesungguhnya Konglan yang baru saja Xiaoyan lihat hanyalah kenangan yang ia segel di dalam keajaiban ini Selain itu sesungguhnya ia juga tidak tahu sudah berapa kalikah Konglan mengalami reinkarnasi Xiaoyan pun seketika terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Leili Xiaoyan juga pada saat sebelumnya memang bisa merasakan adanya sesuatu yang aneh ketika memperhatikan penampilan dari Konglan Terlebih lagi penampilan Konglan ini juga sangat mirip dengan Yunyun Dan setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Tuan Leili Xiaoyan memiliki spekulasi mungkinkah Yunyun adalah reinkarnasi dari Konglan Kemungkinan ini bisa terjadi sangat mungkin tetapi yang jelas pada saat ini sepertinya Leili tidak mengetahui keberadaan Yunyun Leili juga sepertinya tidak tahu bahwa Yunyun adalah reinkarnasi dari Konglan Namun jika itu permasalahannya mengapa Leili pada saat ini tidak mencari reinkarnasi dari Konglan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Leili mengapa Tuan Leili tidak mencari reinkarnasi dari Konglan di seluruh alam Mendengar hal tersebut Leili pada saat ini menghala nafas sebelum akhirnya mulai segera menjelaskan kepada Xiaoyan Leili berkata bahwa bukannya ia tidak ingin mencari reinkarnasi dari Konglan Hanya saja ia benar-benar lelah melihat perselisihan di 3000 alam ini Oleh karena itu pada saat ini ia hanya ingin menghabiskan waktu bersama dengan putrinya Itulah alasan mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya bisa melihat Konglan di hadapannya Mendengar apa yang dijelaskan oleh Leili, Xiaoyan pada saat ini kembali dikejutkan dengan pernyataannya Xiaoyan benar-benar tidak pernah menyangka bahwa Konglan ternyata adalah putri dari Leili Melihat keterkejutan dari Xiaoyan, Leili pada akhirnya kembali mulai menjelaskan Leili berkata bahwa Konglan benar-benar adalah putri dari Leili Ia bisa menjadi dewa dan abadi karena kehidupan masa lalu mereka berdua Jika Konglan tidak membantunya mungkin ia benar-benar akan kembali menjadi debu dan tanah dan mengalami reinkarnasi Mendengar semua yang telah dijelaskan oleh Leili, Xiaoyan samar-samar bisa merasakan apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Leili Xiaoyan berpikir Leili tampaknya benar-benar sangat merasakan kesedihan atas Konglan Namun di saat yang bersamaan, Leili juga tidak mengetahui sesungguhnya sosok Yang Mulia bahkan rela mokat karena Konglan Ketika Konglan meninggal untuk pertama kalinya, Konglan memberikan darah keabadian kepada Yang Mulia Yang Mulia terus menjalani hidupnya di tengah-tengah kesepian hingga pada akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri Yang Mulia benar-benar merasa sangat kesepian karena tidak adanya Konglan di sampingnya Xiaoyan tentu saja juga bisa merasakan perasaan yang pada saat sebelumnya dialami oleh sosok Yang Mulia Pada akhirnya memikirkan hal ini, Xiaoyan pun segera kembali mulai berbicara kepada Tuan Leili Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan juga bisa merasakan ingatan Yang Mulia dan Xiaoyan mengetahui perasaannya Pada saat ini Xiaoyan hanya ingin memberitahu kepada Tuan Leili bahwa sesungguhnya Yang Mulia juga rela mokat demi Konglan Xiaoyan pada saat ini memang masih belum mengetahui secara keseluruhan mengenai perasaan dan cerita di antara mereka berdua Tetapi pada saat ini Tuan Leili bisa yakin Xiaoyan di masa depan akan mengetahui semuanya dengan jelas Mendengar hal tersebut Leili pun menghela nafas tetapi ekspresinya pada saat ini sudah tidak lagi terlihat muram Pada akhirnya merasa semuanya telah bisa diperbincangkan Keduanya pun pada saat ini menghela nafas lega Keduanya memutuskan berbincang-bincang santai sejenak setelah pembahasan berat mengenai Yang Mulia dan Konglan Sementara itu di sisi lain tidak jauh dari ladang ranjau telah banyak pasukan yang sudah sampai Tempat ini merupakan tempat dari pusat keajaiban dan di sisi dari aliansi dosyan Tiga tim yang sebelumnya berpisah pada saat ini semuanya telah berkumpul Ada lebih dari tiga ribu orang dan kekuatan ini benar-benar terlihat sangat perkasa Leng Huai yang memimpin pasukan ini juga pada saat ini berada di antara kerumunan Sosoknya menoleh ke kanan ke kiri dan hanya melihat sosok Bai Ling tanpa melihat adanya sosok Xiaofeng Leng Huai pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya kepada Bai Ling dimanakah Yang Mulia Xiaofeng Bai Ling pun segera menangkupkan tangannya dan segera menjelaskan mengenai Xiaofeng yang pergi sementara waktu Bai Ling berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh Yang Mulia Xiaofeng Dan ia akan menyusul sebentar lagi Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada saat ini sosok Leng Huai seketika berteriak dengan keras Dengan marah ia segera bertanya kepada Bai Ling apakah urusan tersebut benar-benar sangat penting Ia benar-benar tidak bisa menentukan prioritasnya dan bagaimana mungkin ia bisa mengabaikan perintah dari Leng Huai Sebaiknya pada saat ini Yang Mulia Bai Ling segera mengirim pesan kepada Yang Mulia Xiaofeng untuk memintanya segera kembali ke tim Jika tidak ia benar-benar akan dihukum berat atas pemberontakannya kepada Leng Huai Setelah selesai berbicara membantum dari Leng Huai pada saat ini segera menyebar ke segala arah Leng Huai pada saat ini telah mengetahui mengenai refutasi dari Xiaofeng Kepemimpinan dari Xiaofeng pada saat sebelumnya benar-benar telah menarik banyak perhatian orang-orang dari aliansi dosian Hal itu pada akhirnya benar-benar membuat Leng Huai pada saat ini sangat tidak senang terhadap Xiaofeng Sementara itu di sisi lain mendengar nada bicara yang dilayangkan oleh Leng Huai Bai Ling juga pada saat ini merasa sangat tidak senang Bai Ling pada akhirnya segera berkata kepada Leng Huai bahwa ia berpikir Yang Mulia Xiaofeng telah membuat keputusannya sendiri Selain itu bahkan jika Yang Mulia Xiaofeng tidak kembali ke tim Ia khawatir aliansi dosian juga tidak akan menghukumnya dengan berat Leng Huai seketika kembali menoleh dengan marah ke arah Bai Ling yang terlihat condong ke arah Yang Mulia Xiaofeng Pada akhirnya sosoknya kembali berteriak apakah Bai Ling pada saat ini juga ingin melakukan pemberontakan Leng Huai adalah pemimpin tim kali ini oleh karena itu mereka semua harus mematuhi perintah dari Leng Huai Ia pada saat ini tidak ingin berdiskusi dengan Bai Ling dan Bai Ling harus segera melakukan apa yang diperintahkannya kepada Bai Ling Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini tertegun sejenak dan ia benar-benar sudah tidak tahan lagi Meskipun Leng Huai adalah Yang Mulia Surga ke-6 dan Bai Ling Yang Mulia Surga ke-7 Jika membandingkan kekuatan di antara keduanya pada saat ini jarak mereka tidak terlalu jauh Terlebih lagi mereka juga pada saat ini berada di luar aliansi Dosian dan Bai Ling bisa berurusan dengan Leng Huai Namun bersamaan dengan Bai Ling yang hendak marah pada saat ini sosok Jiye segera menarik lengan Bai Ling Jiye pada saat ini segera berkata kepada Leng Huai bahwa mereka akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yang Mulia Leng Huai Setelah selesai berbicara Jiye pun segera menarik Bai Ling yang menatap tajam ke arah Leng Huai Setelah itu Bai Ling pun menekan esmosinya dan pada saat ini segel di tangannya seketika berubah Bai Ling segera mengeluarkan peritah pemanggilan kepada Xiao Yan Bai Ling menyampaikan pesan bahwa Yang Mulia Xiao Feng dipanggil oleh Yang Mulia Leng Huai Yang Mulia Leng Huai berkata jika Yang Mulia Xiao Feng tidak kembali maka ia akan dihukum dengan berat Setelah selesai mengirim pesan Bai Ling pada akhirnya kembali menoleh ke arah sosok Leng Huai Bai Ling pada saat ini segera mulai berbicara dengan nada sinis ke arah Leng Huai Bai Ling memprovokasi Leng Huai dengan berkata sebaiknya Yang Mulia Leng Huai jangan memprovokasi Yang Mulia Xiao Feng Di tangannya bahkan mereka yang lebih kuat daripada Yang Mulia Leng Huai pun bisa Mokat Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada saat ini Leng Huai pun menggertakan gigi dan menatap tajam ke arah Bai Ling Setelah itu sosoknya tersenyum sinis dan pada saat ini segera mulai berbicara kembali kepada Bai Ling Ia berkata bahwa Bai Ling yang merupakan Yang Mulia Surga ke-7 tampaknya telah menjadi anjing peliharaan dari Yang Mulia Surga ke-9 Ia pada saat ini ingin tahu apakah manfaat yang telah didapatkan oleh Bai Ling dari Yang Mulia Xiao Feng Mendengar hal tersebut Bai Ling kembali membalas dengan ledekan ke arah Yang Mulia Leng Huai Bai Ling berkata bukankah Yang Mulia Leng Huai juga merupakan anjing di bawah Tentara Surgawi Dengan begitu seharusnya ia tahu perasaan apa yang pada saat ini dirasakan oleh Bai Ling Terlebih lagi ia telah menjadi anjing peliharaan di bawah Tentara Surgawi sudah begitu lama Dengan begitu seharusnya ia benar-benar tahu perasaan ini lebih baik daripada Bai Ling Leng Huai seketika sedikit terkejut mendengar Bai Ling yang benar-benar berani berbicara seperti itu Tetapi meskipun begitu Leng Huai pada saat ini masih kembali tersenyum dan mulai berbicara kepada Bai Ling Leng Huai berkata bahwa Xiao Feng hanyalah seorang dogat bintang dua Jika Bai Ling pada saat ini membandingkannya dengan para prajurit tentara Surgawi Tentu saja hal tersebut benar-benar sebagai langit dan bumi Mendengar apa yang dikatakan oleh Leng Huai Bai Ling pada saat ini tak gentar dan masih meledek ke arah Leng Huai Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia Xiao Feng pada saat ini telah menembus dogat bintang tiga Terlebih lagi tingkat pertumbuhannya juga benar-benar sangat cepat Secara alami dengan bakat Bai Ling maupun bakat dari Yang Mulia Leng Huai Mereka berdua tidak akan bisa dibandingkan dengan Yang Mulia Xiao Feng Oleh karena itu Bai Ling pada saat ini menyarankan Yang Mulia Leng Huai Untuk tidak berurusan dengan Yang Mulia Xiao Feng Mendengar apa yang dikatakan oleh Bai Ling pada akhirnya Leng Huai pada saat ini tidak bisa lagi menahan senyumnya Sosoknya menggertakan gigi dan berkata bahwa itu benar-benar sangat bagus Jika ia memang telah menerobos ke dogat bintang tiga dan kecepatan kultivasinya sangat kuat Ia benar-benar ingin melihat seberapa mampukah Yang Mulia Xiao Feng ini Jika Yang Mulia Xiao Feng tidak kembali ke dalam tim secepat mungkin Bahkan jika aliansi dosian tidak akan menghukumnya dengan berat Ia benar-benar tidak akan membiarkan Yang Mulia Xiao Feng keluar dari tempat keajaiban ini dengan mudah Setelah selesai berbicara ia pada akhirnya melambaikan tangannya Dan pada saat ini segera menoleh ke arah semua orang Leng Huai mengabaikan Bai Ling dan pada saat ini segera berteriak dengan keras kepada semua orang Sosoknya berkata bahwa tempat ini seharusnya menjadi tanah harta karun dengan sumber orijin berkilau tujuh warna Tetapi meskipun begitu tempat ini juga akan menjadi tempat dengan persaingan yang sangat besar Oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus bersatu untuk bisa mendapatkan sumber energi ini Setelah suara dari Leng Huai keluar Lebih dari 3.000 orang pada saat ini segera menoleh ke arah sekeliling Bersama dengan hal tersebut sebuah tempat aneh pada saat ini segera muncul di hadapan semua orang Tempat ini terlihat seperti hutan api dengan bunga-bunga dan tumbuhan serta pepohonan yang semuanya terbakar dengan api berwarna tujuh warna Api ini menerangi seluruh langit menjadi tujuh warna dan jika dilihat-lihat Api ini benar-benar memancarkan cahaya yang sangat menyilaukan Namun meskipun begitu pada saat ini terlihat masih ada pembatasan yang menghalangi lautan api dengan tempat orang-orang berada Namun seiring berjalannya waktu tampaknya pada saat ini lapisan penghalang mulai menipis Leng Huai juga pada saat ini menyipitkan matanya ketika melihat ke hutan api dan ia pada saat ini merasa sedikit bingung di dalam hatinya Leng Huai pada akhirnya bergumam sepertinya selain sumber energi berlapis tujuh warna mungkin ada hal aneh lainnya di dalam hutan ini Nyala api ini juga benar-benar sangat aneh dan aliran kehangatannya pada saat ini tidak bisa dirasakan Semua orang pada saat ini juga memandang kesekeliling dan bersiap begitu juga dengan Bai Ling dan yang lainnya Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang berada di landang ranjau tentu saja telah menerima panggilan dari Bai Ling Namun sekarang Xiaoyan tidak memiliki waktu untuk memperhatikan hal tersebut karena Xiaoyan pada saat ini sekali lagi kembali berdiri di udara Xiaoyan pada saat ini kembali menerima guntur yang mulai berkumpul dan Xiaoyan melanjutkan pelatihan Pada saat ini hanya terdengar suara gemuruh dan guntur yang diperhatikan oleh Xiaoyan Guntur dengan cahaya ungu pada saat ini benar-benar terus menghantam ke tubuh Xiaoyan dan Xiaoyan sekali lagi terpentar mundur Xiaoyan kembali terpental mendarat menghantam keras ke tanah dengan tubuh yang masih dihancurkan Lei Ling juga pada saat ini mengangkat tangannya dan kembali mengirim Xiaoyan ke dalam kolam guntur Xiaoyan juga pada saat ini terus menerus menahan rasa sakit akibat sengatan dari kolam guntur Xiaoyan harus menjaga kesadarannya tetap jernih agar Xiaoyan mendapatkan hasil yang lebih baik Jeritan Xiaoyan ini terus berlanjut tetapi beruntung jeritan ini tertutup oleh suara guntur yang menggelegar yang berada di sekitar Xiaoyan terus menerus melakukan pola yang sama dan berkali-kali terluka parah dan berkali-kali juga Xiaoyan dibawa ke kolam guntur Xiaoyan menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar harus mengalami semua kesakitan ini untuk menjadi semakin kuat Dengan seringnya Xiaoyan menerima rasa sakit maka tubuh Xiaoyan pada saat ini juga benar-benar menjadi semakin kuat Setelah banyak kesakitan yang dialami oleh Xiaoyan pada akhirnya Xiaoyan pada saat ini sudah mencapai guntur ungu kelima Xiaoyan duduk bersila di kolam guntur dan luka Xiaoyan pada saat ini terus menerus dipulihkan Leili juga pada saat ini berdiri di samping Xiaoyan dengan tangan di belakang punggungnya Melihat Xiaoyan yang memiliki ketekunan yang sangat kuat pada akhirnya Leili segera kembali bertanya kepada Xiaoyan Leili bertanya apakah menurut Xiaoyan rasa sakit seperti ini sepadan Xiaoyan pun memaksakan senyumnya di tengah kesakitan dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menganggukkan kelapanya Namun karena perbincangan telah dibuka Xiaoyan pada saat ini berinisiatif untuk menggunakan kesempatan ini bertanya lebih jauh kepada Leili Xiaoyan bertanya apakah selain dari sumber energi berkilau tujuh warna ada juga keajaiban lain di tempat ini Leili pun seketika berhenti dan menoleh sedikit melihat ke arah kekejauhan Samar-samar seseorang akan bisa melihat langit berwarna-warni dan pada saat ini Leili segera kembali menjelaskan kepada Xiaoyan Leili berkata tentu saja ada hal lain yang berada di dalam keajaiban ini Selain dari sumber orijin ki berkilau tujuh warna ada juga jantung api yang pada saat ini tersimpan di tempat ini Begitu berita ini sampai ke telinga Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini benar-benar seketika terkejut Pada saat ini seolah-olah rasa sakit di dalam tubuh Xiaoyan telah menghilang dan digantikan oleh kebahagiaan Jika Xiaoyan bisa menemukan satu lagi jantung api maka Xiaoyan akan kembali meningkatkan kekuatannya Xiaoyan akan bisa kembali meningkatkan senirah pagoda pemurnian dan Xiaoyan benar-benar sangat senang Terlebih lagi Xiaoyan juga sudah merasakan kekuatan dari jantung api putih Meskipun Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menggunakan kekuatan Yaobeng Tetapi Yaobeng ini benar-benar telah sangat berperan penting di dalam setiap pertempuran Oleh karena itu jika Xiaoyan bisa mendapatkan jantung api lainnya Maka kekuatan Xiaoyan juga benar-benar akan meningkat dengan sangat banyak Xiaoyan pada akhirnya segera menekan perasaannya ini sebelum akhirnya bertanya kepada Leili Apakah guru tahu dimanakah api tersebut berada? Selain itu apakah guru tahu bagaimana Xiaofeng bisa mendapatkan jantung api tersebut? Melihat Xiaoyan yang pada saat ini sangat bersemangat Leili benar-benar tidak sedikit pun terkejut di dalam hatinya Leili pada saat sebelumnya telah mengetahui bahwa sosok Xiaoyan juga telah memiliki jantung api Ia pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan berkata bahwa ia tahu dimana tempatnya berada Tetapi bagaimana cara mendapatkannya hal tersebut benar-benar tidak diketahui oleh Leili Terlebih lagi jantung api juga merupakan salah satu asalmu asal dari langit dan bumi Hal seperti itu tidak bisa diserahkan kepada manusia Namun meskipun begitu memang ada orang dalam sejarah yang telah bisa mengendalikan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Leili, Xiaoyan pada saat ini benar-benar menjadi sangat senang Xiaoyan tentu tahu bagaimana sulitnya untuk bisa mendapatkan jantung api Namun kesulitan tersebut bukanlah rintangan bagi Xiaoyan Karena Xiaoyan berpikir sepertinya Xiaoyan ditakdirkan untuk semua rintangan yang ada Jika Xiaoyan pada saat ini ingin menjadi kuat dengan cepat Maka ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Xiaoyan Mata Xiaoyan pun berbinar ketika Xiaoyan memikirkan peningkatan kekuatan seperti apa yang akan Xiaoyan dapatkan setelah berhasil menemukan jantung api lainnya Jangan lupa like, share dan subscribe ya